Intro Semuanya pas BFM Tegala Oke Sekarang kita sudah kedatangan Tabu spesial Rampai banget ini Semua foto-fotonya itu berarti Apakah perempuan-perempuan Semua atau ada Nyelip satu gitu cowok Atau lagi-lagi gitu Gimana tuh Berarti memang khusus perempuan-perempuan pesisir gitu ya kak Untuk pertanyaan itu Akan dijawab oleh siwi Baiklah Jadi memang karena Sesuai dengan tema atau judul kita Tentang kiprah perempuan pesisir Kita mengangkat perempuan-perempuan Yang ada di pesisir Jadi kita disini mengambil Lima tokoh yang akan Kita Apa namanya tunjukkan Foto Hasil foto Dari si Kristi ini Yang Ada Apa ya Mereka itu Berada di Kisaran pesisir ini Jadi kita Mengangkat Dari kota Tegal ada Dari kabupaten Brebes ada Dari kabupaten Tegal juga ada Seperti Buja Onah Buja Onah Itu dia seorang pembatik Yang usianya hampir Sembilan puluhan tahun Tapi sampai saat ini Hingga saat ini Beliau masih Tekun membatik Terus ada juga Bu Riani Bu Riani ini Beliau itu Seorang pegiat literasi Oke Beliau itu terkenal dengan Bu Riani Pemulung Dan dia gak malu Justru dengan Apa namanya Riani Pemulung itu Dia bisa mengangkat Derajatnya dia Melalui pendidik Melalui Hasil kaliannya dia Dari literasi-literasinya dia Berupa kayak sastra puisi Dia lebih fokus ke Puisi Kemudian ada juga Bu Suwitri Kalau Bu Suwitri ini Beliau dari Kabupaten Tegal Oke Merupakan maestro Dari Tari Endel Jadi mungkin Bagi kalian yang Sering menarikan Tari Endel Kalian juga harus kenal Siapa maestronya Gitu Ada juga Bu Syariah Kalau Bu Syariah Ini seorang pembuat Kipas tradisional Yang kadang kita Apa namanya ya Melupakan Kekhasan Jadi sebelum adanya AC Sebelum adanya kipas angin Intinya warang-warang Modern saat ini Kan kita dulu pasti Pakainya kipas ya Tapi Disini sebenarnya Tidak dilihat dari Apanya ya Kegunaannya Sekarang sudah modern Tidak terlihat dari Segi ketertinggalannya Tapi Dengan Usianya yang sudah rentah juga Dia tetap Melakukan Membuat Kipas ini Tidak Karena ingin Apa namanya ya Mengutamakan sebagai penghasilan Jadi karena kesukaannya Kesukaannya Kesintaannya Dan Keinginannya untuk Terus melestarikan kipas tradisional ini Yang terakhir nih Kita ada dari Kabupaten Brebes Namanya Busukma Dewi Nawangwulan Beliau adalah Seorang Penghayat Penghayat Dia selalu Meratapi nasib Atau Jadi penghayat itu Merupakan Apa namanya Penganut kepercayaan Penganut kepercayaan Jadi kalau kalian yang Biasanya hanya mendengar Ada lima agama Sebenarnya kita ada Satu lagi Yang namanya Penghayat Atau kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Jadi nanti Kita juga akan Menunjukkan itu Memperkenalkan Pada kalian Seberapa besar Kiprah-kiprah Mereka Yang kadang Kita mungkin Tidak lihat Kita tidak Apa Merasakan Tapi sebenarnya Mereka itu Berjuang Dan mereka itu Memberikan dampak Yang luar biasa Waduh Untuk daerah kita Lingkungan kita Pesisir ini Ternyata Banyak ya Wanita-wanita hebat Meskipun Ya Tadi yang sudah disebutkan Ibaratnya Kayak Sudah umurnya Sudah lanjut Tapi karya-karyanya Kayak tadi Yang menyentuh banget Kipas ya Pembuat kipas Sampai sekarang Sampai sekarang Ibarat kata Kayak Demi budaya Melestarikan budaya Dia masih berusaha Membuat kipas itu Termasuk yang Bu Jaunah Tadi Yang pembatik itu Beberapa tahun yang lalu Saat Wali kota di Tegal Itu masih Ibu Sita Itu Bu Jaunah Mendapatkan Penghargaan sebagai Pembatik Perempuan tertua Di Tegal Jadi memang ada Penghargaannya Tentang itu Dan masih Kalau Aci lihat Dan teman-teman lihat Mudah-mudahan Teman-teman bisa ketemu Dengan Bu Bu Jaunah ini Masih enerjik banget Di usia yang 90 ya Kurang lebih 90 itu Masih enerjik Ingatannya masih baik Komunikasinya masih baik Kayak gitu Terus Kemudian Tadi kalau aku boleh Nambahin sedikit Tentang Bu Sukma Dewi tadi Yang menarik dari Bu Sukma Dewi ini Kenapa kita Mengangkat beliau Juga Perjuangannya Untuk Memperjuangkan Perjuangannya Untuk memperjuangkan Di ulang-ulang Perjuangan Perjuangannya Ini Memperjuangkan Bagaimana Hak-hak Dari penghayat Itu tadi Atau penganut Kepercayaan itu Bisa Di Apa ya mas Bisa di Akui Bisa diakui Dan wujudnya Salah satunya Itu Beliau Menjadi Perempuan pertama Yang KTP-nya itu Di dalam Kolom agama Itu Kepercayaan Kepercayaan Penganut Kepercayaan Di wilayah Berbas Jadi beliau Ini perempuan pertama Dan selain itu Beliau juga Karena yang kita Gak tahu Bahwa Mungkin Kepercayaan itu kan Ada di dalam hati Mungkin ya Dan Apa namanya Sebenarnya Kita Gak banyak tahu Gitu Nah Ibu Bu Sukma Dewi Mungkin melihat Ini Harus Harus Diakui Dalam hal Misalnya Beliau ini Mengajar Anak-anak Dari penghayat-penghayat Seumuran beliau Untuk tetap Belajar agamanya Itu ya sesuai Apa yang diakinin Gitu loh Jadi Dengan Sukarela ya Mas waktu itu Jadi dia Tidak dibayar Untuk Kesekolah-kesekolah Mengajarkan Agama Kepercayaan itu Terhadap Anak-anak yang memang Penganut itu Kayak gitulah Kurang lebihnya Kayak gitu Perjuangan Itunya yang memang Kita angkat Jadi Kelima Tokoh ini Mudah-mudahan Bisa jadi Refleksi Atas Perjuangan Perempuan Yang sangat banyak Tapi kita gak ketahui Sementara ini Kita Angkat lima dulu Ini dengan berbagai Latar budayanya Itu tadi Gitu Kalau dicari lagi Mungkin Wah Hanyak banget ya Saya termasuk gak ya Sebetulnya Saya Gila termasuk Gimana Speechless dia Mau mempertimbangkan Tapi Dari mana Latar belakangnya apa Latar belakangnya Background Susah Banyak sekali Wanita-mita hebat Yang ada di luar sana Jadi Emang Lima aja Ini tadi yang sudah disebutkan Cukup Menginspirasi Dan ini kalau boleh tahu nih Tujuan dari Diadakan pameran ini sendiri Apa sih Hanya sekedar Menginspirasi Atau ada Tujuan lainnya Tujuannya Adalah Supaya kita Bisa diundang ke sini Si Salah satunya Biar ketemu saya Biar ketemu saya Tujuan Tujuan Jadi kan Sebenarnya kan Ruang-ruang Budaya Ruang-ruang Tentang ekspresi Masih agak minim Di kota kita Maksudnya Kita Si teman-teman Yang suka Budaya Kesenian Kayak Mbak Siwi Dari penggiat budaya Terus Mbak Dini Terus Mbak Kristi Maksudnya Kita teman-teman Yang suka dengan Apa ya Kegiatan budaya Dan kemudian Ternyata Mbak Kristi Yang Ini juga Kalau gak salah pertama kali ya Mbak Kristi Pameran tunggal Pameran fotografi Tunggal itu Karena mungkin kedekatan kita Sering Kita sering ngobrol bareng Gitu-gitu Sampai akhirnya kita Ayo bikin Bikin kegiatan Yang memang kita Ada nilai-nilai Yang kita berjuangkan nih Nah dari nilai-nilai itu Menjadi tujuan kita Nilai-nilai itu Misalnya tentang perempuan Dan Perempuan yang Menjadi Nomor dua Jadi perempuan itu kan Kasarannya Manusia nomor dua ya Karena perempuan Selalu Didominasi Orang laki-laki Oke Ini aja aku takut nih Aku ngomong terus Takutnya mendominasi Perempuan Artinya Maksudnya Perempuan di ruang publik Itu Agak terbatas Pergerakannya Dibanding laki-laki Dan kemudian Kenapa kita Konsen di perempuan Untuk beberapa tahun ini ya Kita sama Spasi juga Sebelumnya Pernah bikin Pameran Berupa Perempuan Di Spasi juga Itu juga Tentang perempuan Tapi maksudnya Perjuangan itu Memang Menurut kami Layak di Perjuangkan Perjuangan Perjuangan Go 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 Karena Tujuan kita jelas Maksudnya Perempuan itu Bisa setara Perempuan itu Apa namanya Juga punya tempat Di ruang publik Perempuan itu Juga bisa berekspresi Dan Perempuan itu Memang berkontribusi Kepada budayaan Tadi Misalnya dari Bu Jaona Juga dari Budaya batik Yang kita Gak tahu Sebenarnya Siapa itu Bu Jaona Terus Padahal Teman-teman Bilang batik Itu ke Lesarikan Kenal gak tuh Bu Jaona Sama yang batiknya Tahu gak tempatnya Dimana Itu kan jarang Diketahui Terus juga Kayak Ibu Suwitri Bener tadi Mbak Suwi bilang Ada banyak Yang nari Atau bahkan Banyak yang gak nari Yang gak tahu Sama sekali Ada tari endel Pun yang Menari endel Juga belum tahu Siapa itu Maestronya Masih ada Bu Suwitri Nah yang gitu-gitu kan Apa namanya Tujuan kita Jadi jelas bahwa Kita perlu Mengenalkan Para tokoh-tokoh itu Menyuarakan Tokoh-tokoh itu Perjuangan tokoh-tokoh itu Ke masyarakat Yang lebih luas Walaupun balik lagi sih Segmentednya Mesti Kalau pameran Seni rupa Atau foto Atau kesenian Kayaknya Mesti Apa ya Skupnya masih kecil ya Beda sama Dangdut mungkin ya Maksudnya itu Bisa masif loh Bisa dinikmati banyak orang Padahal kita bisa juga Dinikmati banyak orang Tapi kan memang karena Yang konsen terhadap itu Sedikit Makanya kita saling support nih Misalnya teman-teman Ada kegiatan Yang terkait dengan Kebudayaan Kesenian Kita sangat support sih Jadi itu tujuannya kita Kayaknya Ya kok Pada kayaknya gitu ya Luar biasa ya Berarti Ya dengerin tuh Para laki-laki ini Yang bilang laki-laki loh Kalau Emang sebenarnya Wanita itu Luar biasa ya Makanya Bisa dikatakan Kalau Latar belakang Pameran ini ya Kayak mengapresiasi Wanita-wanita Yang khususnya Di Pesisir Bisa jadi nanti Tahun depan Atau mungkin bulan depan Bukan pesisir lagi ya Sedunia mungkin ya Kejauhan Kejauhan ya Agak PR ya Agak PR ya Oke Dan Rangkaian acarnya Sendiri nih Apakah Ada Ada dangdutannya Mungkin Atau ada Apanya Udah kemarin sih Udah Mau kok dangdutan lagi Kayaknya Rangkaian acaranya Gimana nih kak Jadi untuk Rangkaian acaranya Kita yang Terutama pamerannya Kita ada Selama dua minggu Dari tanggal Empat Juni Sampai dengan Delapan belas Juni Kemudian nanti Di selipan-selipan Itu ada apa Dini Oke Jadi Acil dan Pendengar Sebayo Teman-teman bisa datang Nanti di opening Di opening Sabtu besok Tanggal empat Juni 2022 Jam 4 sore Di spasi itu Kita ada Opening Nah openingnya itu Antara lain Jam 15.30 Jam setengah 4 Sorry Di ralat sama si Jadi jam setengah 4 Teman-teman Setelah asar Nah disitu Insya Allah Nanti akan ada Tari-tari tradisional Kemudian ada Pembacaan puisi Tadi dari Buriani Itu tadi Jadi Buriani Kita undang Untuk membacakan puisi Karena Beliau Mencintai puisi Tapi Tidak memiliki Banyak Ruang Untuk dia Berekspresi itu Makanya ketika Kita ajak Kita diskusi Terus kayaknya Buriani juga Sangat Tertarik Makanya dia senang banget Nah setelah itu Pembukaan Pembukaan Pameran itu sendiri Teman-teman Bisa dipersilakan Untuk nonton Jadi kurang lebih Ada 20 foto Cil Ada 20 foto Jadi tadi ada 5 tokoh Ada 20 foto Jadi masing-masing tokoh Ada sekitar 4 foto Kemudian Disambung dengan Diskusi Nah diskusinya Dengan siapa Diskusinya dengan Christy Selaku fotografernya Dan juga Busuk Madewi Busuk Madewi Menjadi Bisa dibilang Perwakilan dari Teman-teman tokoh Yang kita angkat itu tadi Dan Kalau Christy Kita akan Menggali Tentang ide-ide Dari pameran ini Latar belakangnya Dan sebagainya Apa yang membuat Christy itu Punya pemikiran ini Sehingga dia punya niat Untuk menjadikan ini Sebuah pameran foto Gitu-gitulah Waduh Gernil banget Kemudian Minggu depannya Itu ada acara apa Ada acara Yang lebih seru lagi Pokoknya Tiap minggunya Acaranya seru-seru banget Jadi Kalau teman-teman Sabtu malam minggu Tidak ada acara Apa-apa Langsung deh Pokoknya langsung Jomblo Gas aja lah Kokoknya Sabtu ada apa Sabtu 11 Juni Kita akan Ada pemutaran film Wow Dan disitu juga Akan ada ruang diskusia juga Jadi kita akan membahas Tentang filmnya Dan juga Seorang Seorang Pematerinya juga Beliau basicnya Dari film juga Dari film Dan dia perempuan juga Oke Namanya Mbak Dewi Rahmawati Dia dari Pak Depokan Kalisoga Kalau teman-teman kenal Filmnya tentang apa Aku jadi Pembantunya Ini ajel nih kayaknya Kayaknya yang lebih tau Mas Kendra deh Kalau film Kemarin kita juga Kerjasama sama teman-teman Sinema Pandura Oke Komunitas di Tegel Dia memang Fokus di film Terus Kita Kita Apa Nyari film yang Kira-kira Sesuai dengan Yang Sesuai dengan Tema perempuan nih Sampai akhirnya Kita dapat film UNI ya Yang Mungkin bisa dijelasin Mbak Dini Lebih lanjut Karena yang Request doi Oke Teman-teman nanti Jangan spoiler ya Enggak Enggak Tentang apanya aja ya Tentang apanya aja Jadi Kenapa kita memilih Kita lagi Ya kita Akhirnya kan kita Sepakat Untuk memilih ini Bersama-sama Tentang film UNI Nanti teman-teman bisa googling Film itu tentang apa Lebih jauhnya Tapi Sedikit saja Bahwa film itu Menceritakan tentang Dua sahabat perempuan Beliau-beliau itu Hidup di Solo Ini dokumenter Jadi kisah nyata Tentang dua Dua perempuan Bersahabat Dia penyintas dari 65 65 Itu ya Kasus 65 Dan bagaimana Dia berjuang dengan Stigma-stigma itu Oke Sampai akhir Sampai akhir Hayat mereka berdua itu Jadi Mengangkat perjuangan mereka Menyikapi Stigma-stigma Atas Itulah 65 Dan sebagainya Kayak gitu Oke Kebetulan Film ini juga Surah darinya perempuan Gitu-gitulah Jadi Ya itu tadi Maksudnya Kalau kembali lagi Ke obrolan awal Bahwa sebenarnya Perempuan itu Bukan gak bisa Tapi hanya Seringkali gak Diberi kesempatan Untuk mengekspresikan Apa yang dia punya Gagasannya Pemikirannya Apa yang ingin Dia suarakan Gitu-gitu Jadi Lewat ruang-ruang Kecil ini Ada pameran Fotografi Terus teman-teman Di banyak bidang Sebenarnya Itu Kalau Kecil-kecil-kecil Memberikan ruang Bagi perempuan Untuk bersuara Itu akan jadi Sesuatu yang Sangat Mulia Gitu lah Kurang lebih kayak gitu Oke Luar biasa banget ya Jangan lupa yang endingnya dong Oh iya Endingnya Closing nih Ending apa nih? Endingnya Closingnya Mi Bumpanya lagi Satu Satu rangkaian lagi Apa Mas Gendra? Wih Mau rame-rawe nih Tambah rame lagi nih Closingnya tanggal 18 Juni ya Hari Sabtu juga Hari Sabtu 18 Juni Masih di spasi juga Masih ada pameran juga Itu Bener-bener terakhir Teman-teman nyesel Kalau enggak Pokoknya kalau enggak nonton Pamerannya Mbak Christy ini Jadi di 18 Juni itu Tiba-tiba teman Mau ada tour Ke Tegal Khususnya teman-teman musik gitu Oke Teman-teman dari Jogja itu Mau ke Tegal Dia dari grupnya Namanya Sekar Budi Luhur Nah itu Menarik juga sih Mereka penampilannya Jadi mereka Kalau disini Kita kenal Disjoki DJ ya Nah itu pakainya Kaset joki Jadi kaset tip deck Kaset-kaset yang Kaset pita itu Kaset jadul itu Dibikin kayak DJ Jadi kita Nge-playnya Dari Dari tip deck Kayak gitu Nah itu akan menghibur kita Di akhir acara Di 18 Juni Closingnya Jadi seru banget nanti sih Tempatnya juga Sama ya Iya Masih di spasi Di daerah Kupat Belengong Ada Kupat Belengongnya Nggak nanti disajiin Bisa 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 enggak ya Bisa enggak ya Bisa enggak ya Sendiri-sendiri Gitu ya Ini Emang tadi Sudah dijelaskan Ada tujuannya Terus Siapa aja Tokoh perempuan Yang akan diangkat Dalam pameran ini Terus Ada rangkaian acaranya juga Dan kalau boleh tahu nih Harapan dari kakak-kakaknya sendiri Diadakannya pameran ini Apa nih Dari kakak siapa dulu nih Dari kakak dulu deh Kak Dini Oh kak Siwi Kak Siwi Yaudah kak Siwi Kalian ini Nggak punya harapan sih Ayolah Karena terlalu banyak harapan Jadi kita sulit Menjabarkannya satu-satu Yang penting Jangan harapan palsu ya Gimana tuh Jadi kalau misalnya Kami sebenarnya Membuat acara ini Mesti Setiap Orangnya punya harapan Masing-masing ya Tapi Intinya Kalau dari saya Ini kan sebagai Wahana indukasi Jarang orang Memandang hal ini Itu penting Padahal dibalik itu Banyak nilai-nilai Yang harus kita ambil Jadi Ya Ayo Kalian datang ya Luar biasa Sekali Udah melengkap Lanjut 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 Mungkin tambahan lagi Jadi Karena Saya juga fokusnya Di kebudayaan Jadi ini menjadi Salah satu fasilitas Bagi kami Untuk semakin Memperkenalkan Kebudayaan Gitu Karena memang Budaya itu Butuh untuk Dieksplor Dan butuh untuk Diperkenalkan Secara luas Gitu Jadi mungkin ini Kita Awalnya Kiprah perempuan Pesisir nih Nanti mungkin Pesisir-pesisir ini Perempuan-perempuan ini Bisa lebih Dikenal luas juga Gitu Luar biasa Yang lain dong Kayaknya yang lain Sebenernya ada Sama tuh Kayaknya Agak berat gitu Dini mesti punya lah Mungkin gak punya lah Kalau mbak Dini Mungkin harapannya Pakai puisi Coba-coba Pakai puisi Kerasa gak? Aku tuh udah Ngomong dari tadi Dari hati ke hati Kerasa gak? Belum Belum Betul disuarakan Samudera Aduh Rembulan Oke oke Serius Jadi gitaran Serius lah Serius Kasian yang dengerin Serius lah Serius lah Harapannya Apa ya Iya sebenarnya Banyak sih Harapan-harapan Cuman Kalau Ditanya Bingung sih sebenarnya Aduh Ngomong Pegangan Pegangan Kegiatan ini kan Sebenarnya hanya Dan hanya Maksudnya sekadar Ya kegiatan Ya sebenarnya gitu-gitu aja Gitu kan Cuman yang lebih penting Dari Kegiatan Wujudnya apa Bungkusannya gimana Itu ya idenya Nah Idenya Tentang Dasarnya Kalau menurut saya Ya bagaimana Memberi ruang Pada perempuan Itu tadi Kalau Kembali ke konteks Ini ya Kita memberi ruang Kepada Christy Perempuan Wartawan Dan Sekaligus Fotografer Yang memang Gak banyak Itu tadi Dia pengen Berkarya Dan kebetulan Apa yang dia suarakan Itu juga Tentang Perjuangan Perempuan Yang memang Gak dikenal Banyak orang Jadi menurut aku Idenya itu Sangat mulia Nah Harapan ke depan Ya Hal-hal seperti ini Ide-ide seperti ini Itu Bisa berkembang Jauh Lewat kegiatan Apapun Yang intinya Bagi semua Perempuan Yang tadi Banget Udah di Singgong Mas Gendera Seringkali Seringkali Mungkin ya Kebanyakan Perempuan Hanya dipandang Sebelah mata Atau apapun Istilahnya itu Yang karena Dominasi laki-laki Dan sebagainya Nah Saya punya Kepercayaan Saya punya keyakinan Bahwa Itu tadi ya Perempuan punya Sesuatu yang ingin Disuarakan Gagasannya Berlian Hanya Seringkali Gak punya ruang Untuk Menyuarakannya itu Entah Gak boleh Atau Entah Dibatasi Entah Apa Entah Apa Jadi Sepanjang Itu Untuk Kebaikan Kita Kita Patut Memberi ruang Dan yang Menarik Itu tuh Mungkin Kehadiran Mas Gendera Disini Maksudnya Seperti Mas Gendera Sebagai Laki-laki Gitu ya Mungkin Juga Di luar sana Bukan berarti Perempuan Berjuang Sendiri Tapi Ada teman-teman Laki-laki Yang mempunyai Kesadaran itu Gimana Bisa Ayo Bareng-bareng Karena kita Nggak lagi Melawan Satu sama lain Sebenarnya Kalau ngomongin Itu Bukan berarti Kalau perempuan Mau Maju Itu Kemudian Melawan Gitu Nggak Kayak gitu Tapi lebih Untuk Kesetaraan Jadi Bareng-bareng Gitu Terus Apalagi Aku tadi Lumpar Itu dulu deh Selanjutnya Kayak Gendera Ini gimana Kamu Budu tisu Nggak Berkaca-kaca Berkaca-kaca Berarti Ini suara Dari wanita Iya Benar Aku yang sedih Gitu loh Ya ampun Karena nggak perlu tisu Aku ingat Aku ingat Kemudian Selain ngomongin Mas Gendera Sebagai laki-laki Perjuangan perempuan Juga nggak bisa Dilakukan oleh Satu dua perempuan Yang berjalan Sendiri-sendiri Acil dan teman-teman Semuanya Jadi Karena Kita Pihak yang Termarginalkan Itu Kemudian kita punya Gerakan-gerakan Kecil-kecil Alangkah baiknya Kita saling dukung Bukan malah saling Apa ya Menjatuhkan Atau apa gitu Jadi Dimulai dari Kesadaran Kemudian Gerakan-gerakan Kecil yang Akhirnya kita harus Kolaborasi Barang-barang Sesama perempuan Harus saling Mendukung Betul Saling mendukung Dan buat wanitanya Juga jangan Merasa sendirian Kita ada Kita ada Selanjutnya Dari Kak Genda Silahkan Iya Tadi sudah Lengkap banget Harapan-harapan Karena Aku juga berharap Perempuan masih berharap Tentang Tentang Apa aja Maksudnya Jangan sampai Balik lagi Kita itu Kalau teman-teman Sadarin lah Di ruang-ruang publik itu Semua Diminasi laki-laki Karena Masih melekat Ketika ada istilah Yang dapur Semur kasur Perempuan itu Dan sampai sekarang Masih melekat itu Kalaupun itu menjadi pilihan Oke itu menjadi pilihan Tapi Setelahkannya Itu gak jadi pilihan Perempuan Yang itu Merasa itu sebagai Suatu kewajiban Dan lain-lain Yang akhirnya Apa namanya Secara profesi Perempuan selalu Wilayahnya Wilayah domestik Maksudnya di rumah Dengurusin Segala macam Rumah tangga Misalnya Dan Yang menarik Di lima tokoh ini Kalau tadi Mbak Dini bilang tenang Termajinarkan Itu benar Jadi misalnya Satu contoh Tadi kayak Bu Sukma Dewi Dia Penghayat gitu Dan perempuan pertama Dia Yang bisa Secara Administratif KTP-nya Sebagai Kepercayaan Ketutuhan Yang Mayasa Di Indonesia Itu dia Perempuan pertama Dia memperjuangkan itu Gak main-main loh Memperjuangkan itu Dia harus Dijerja Satu tangganya RTRW Sampai kelurahan Sampai Provinsi Sampai akhirnya Dia beberapa kali Jadi pembicaraan nasional Diajak Karena ada Komunitas penghayat juga Dan itu dia Apa namanya Sebagai perempuan Yang lainnya ya Ada perempuan-perempuan Tapi kan Mencar-mencar lah Ketika Apa namanya Bu Sukma Dewi Berjuang sendirian Itu yang kadang Kami mikir Itu perjuangan Itu yang kayaknya Perlu kita Pahami Perlu kita Apa namanya Juga Gaungkan Perjuangan-perjuangan itu Terus Termajinalkan yang lain Misalnya Bujaona Batik Batik Tegalan Batik kan juga Wilayah Demesik ya Di rumah Membatik Kita selalu bilang Lesarikan budaya Tegal Potensi Lokal Apakah kita Memperhatikan Bujaona Dulu mungkin Bu Siti Masita ya Pernah Tapi kan kemudian Apa ya Bujaona sendiri Yang kita lihat Ya masih berjuang Dengan susah payah Untuk bisa hidup Karena Kalau di usia segitu Mengapain Dia batik lagi Misalnya Karena Itu juga Menopang kehidupan Ekonominya dia Sebenarnya Tapi kan Maksudnya Itu perjuangan-perjuangan Itu yang Apa ya Selalu Kurang Diperhatikan Literasi juga Buriani Buriani Ya siapa yang Masih mau Udah mulung Terus Dia harus Bikin puisi Harus Memperjuangkan literasi Itu kan juga Minoritas-minoritas itu loh Jadi harapan kita Apa ya Di kesenian sendiri Kebudayaan juga Itu sebenarnya Anak diri juga Minoritas juga Sebenarnya Karena kita sudah Sudah kalah Sama Youtube Yang K-pop Kita sudah kalah Dengan budaya-budaya Luar yang Kita gak Bisa menolak itu Karena itu lebih seru Karena itu lebih Kekinian Itu bisa diperbincangkan Di Teman Pirgaul Tapi kita gak pernah Bicarain Bu Jauna Karena batiknya Apa aja sih Terus Bu Switri Tari Endel itu Tari apa sih Nah Balik lagi Itu sih Harapan kita Semua yang Memang Pengen bergerak Di budayaan Dan kesenian Pengen mengenalkan itu Ke generasi mendatang Itu generasi penerus Lebih kesitunya sih Piar-piar itu Jadi Itu Itu kalau kita bicara Identitas dan budaya Sebagai Apa namanya Tameng Negara ya Tameng Apa namanya Menjadi Identitas Menjadi Apa namanya Itu Adalah Karakter Bangsa Gitu-gitu Itu kan dari budaya Apa yang membedakan Indonesia dan Malaysia Dan lainnya Juga budayanya Tapi kan Selama ini kita Lagi-lagi kurang Diperhatikan Teman-teman Bukan kita hanya Tapi maksudnya Teman-teman yang Sudah Apa namanya Pelaku-pelaku budayaan Itu Lebih kesitunya Oke Itulah Sebenarnya Kekuatan Budaya itu Sangat luar biasa Dari budaya Indonesia bisa Dikenal Dari budaya Indonesia bisa Mendunia Gitu Jangan lupakan Budaya Itu yang paling penting Jangan sampai kita Semakin Ke generasi Z Sekarang Malah budaya-budaya Yang lalu Malah hilang Eman-eman ya TikTok aja terus Barain TikTok ada Topeng Endel Gitu lucu kali ya TikToknya Pakai filter-filter Topeng Dari topeng Mau bikin? Nanti Ngajuin ke Kominfo dulu Proposal Aduh Ini sangat luar biasa Sudah Bisa dibayangkan ya Kaum top yang ada di rumah Gimana Pamerannya Ini ada gambaran-gambaran Para perempuan Kiprah Perempuan Pesisir Disitu nanti ada 20 foto ya 20 foto Yang akan dipamerkan Di Di Mana tadi alamatnya? Di Spasi Creative Space Di Jalan Sawa Barat Nomor 46 Di Kraton Di kawasan Kupat Belongong Betul Jam 3 sore Sampai jam 9 malam Dari tanggal 4 Juni Sampai 18 Juni 2022 Dicatut nih Teman-teman ya Silahkan teman-teman Gratis Terbuka untuk siapa aja Disitu ada warung kopi juga Depannya ada Kupat Belongong Jadi Udah nonton Pameran Sambil Kenyang Jadi kenyang perut Kenyang mata juga Wisata perut Wisata mata juga Dan wisata rasa Wisata rasa ya Aduh Boleh ya Semuanya dibuka untuk umum ya Dibuka untuk umum Buat kaum Tapi yang mau datang Silahkan datang Tanpa syarat Nggak usah Aduh Saya emang nggak suka seni Berarti saya nggak boleh datang Nggak 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 begitu Bebas Buat kalian yang Mungkin ingin belajar seni Juga bisa ya Ini Juga ada yang tanya nih Kalau di diskusinya gitu Boleh Tanya jawab Nggak Sama Pekaria Pekaria Apa ya Pembuat fotonya itu Kalau boleh tahu Siapa yang nanya Enaknya nggak dikasih nama sih Oh gitu Belakangnya 4223 Oh oke Siapapun teman-teman yang punya pertanyaan Atau dari yang tadi 4223 Boleh banget Silahkan datang Diskusi biasanya hanya Dari jam Satu dua jam Tapi selepas itu Kita bisa sambung lagi Mau ngobrolin apapun lah gitu Karena di Spasi itu juga ada beberapa teman-teman Dari berbagai Latar belakang kesenian Ada film Ada seni rupa Ada teman-teman kreatif yang lain lah Jadi teman-teman silahkan main ya Kesana ya Ya itu Boleh Sampai suara saya habis ya Saking excitednya ya Itu boleh bertanya apa aja Seputar seni Seputar misalnya Pengen Tanya Tanya tentang Kenapa foto itu Diambil juga boleh gitu ya Kalau yang tentang pengkaryanya Itu ada di hari Sabtu tanggal 4 Pas opening ya Teman-teman Itu ada Mbak Christy Dan juga Busukma Dewi Yang tadi Penghayat itu tadi Kemudian yang Sabtu berikutnya Ada pemutaran film You and I Nanti diskusinya Bareng Mbak Dewi Rahmawati Yang dari Padepokan Kalisoga Kemudian openingnya Minggu depannya lagi Masih di hari Sabtu Itu ada penampilan musik Dari Kaset Joki Itu Dari mana tadi Sekar Budi Luhur Dari Jogja Gitu Oke Sudah dijelasin ya Sama Kak Dini Buat yang penasaran juga Kira-kira Kak Dini Kayak apa Kak Aduh Saya lupa lagi namanya Buat Kak-kak yang datang kesini Juga pengen penasaran Kita kira Kayak gimana Orangnya Langsung saja Datang Nanti Kak-kak-kak juga ada disana ya Ya Selamanya Selama pameran itu berlangsung ya Selama Cilmau Aduh Oke Buat Itu tadi ya Obrolan santai kita Dengan Bisa dikatakan ini berarti Dengan Komunitas Sepasi Dan teman-teman Dan teman-teman Oke Dari Tim Pameran Gitu ya Dari tim pameran Buat teman-teman yang mau datang Silahkan ya Sekali lagi Gratis ya Kak ya Tidak dipungut biaya Mau tanya-tanya Mau foto-foto disitu Mau healing Tadi ada Cuci mata Bisa Pendengar ini ada yang Masih sekolah gak sih Ada Masih ada ya Jadi teman-teman yang Masih sekolah SMA SMP Keren loh Anak-anak sekolah gitu Nonton pameran gitu Itu keren banget Jadi Jangan malu Jangan takut Silahkan Nanti insya Allah Kita juga akan Kirim undangan Ke sekolah-sekolah Mudah-mudahan sempat Mudah-mudahan bisa Jadi kalau teman-teman Tahu info ini Kelas berapapun Silahkan nonton Itu keren banget Jadi anak-anak sekolah Nonton pameran seni Itu keren Wiss Gitu Sama kerennya dengan Yang lain-lain lah Kalian sering apapun itu Gak keren Kalau gak Suka seni Iya gak sih Seni itu luar biasa loh Ngomong aja Terkadang jadi seni Iya kan Iya gak sih Iya Ya Allah Oke deh Sebenarnya cukup Perbincangan Santai kita hari ini ya Kalau mau dilanjutin Nanti gak kelar-kelar Panjang Pembahasan kita ya Nanti kita lanjut Di belakang Mik Di belakang Mik Terima kasih Kakak-kakak yang sudah bergabung Terima kasih Ada Kak Siwi Kak Gendra Dan Kak Dini Yang sudah hadir Jangan kapok-kapok ya Kak Semoga bisa ketemu Sama pendengarnya ya Ditunggu kehadirannya Jangan sampai gak datang Terima kasih Kakak-kakak Terima kasih Terima kasih Sampai bertemu Di pameran Yeay Terima kasih Jangan lupa Like and subscribe Terima kasih Sampai jumpa